Di video kali ini kita mau menunjukkan bagaimana cara membuat diamond painting Jadi pertama kan kita beli dengan dan datangnya seperti ini ya Di dalamnya itu nanti kita akan ketemu kanvas Kita bakal dapat kanvas dan juga diamond dan toolsnya Jadi semuanya udah lengkap, gak perlu beli-beli apa lagi Dengan beli satu paket diamond painting ini udah dapet semuanya bisa langsung dibuat Jadi diamondnya dan tools, toolsnya ada tiga macam ya Pertama-tama yang kita harus lihat itu setelah dibuka Kita lihat disini ada nomor-nomornya, berapa banyak diamond yang diperlukan Baiknya dari awal itu langsung dicek, ini kan ada 8 nomor Jadi kita lihat ya ini bener ada 8 nomor atau enggak Satu, dua, tiga Empat, lima, enam, tujuh, delapan Ada beberapa yang dikasih dua bungkus karena mungkin pemakaiannya lebih banyak Oke Nah kemudian kita juga bakal dapet ini Satu set tools Ini ada pen drill untuk meletakkan diamond Udah gitu ada tray untuk naruh diamondnya Jadi biar gampang kita ngambil Dan ada lemnya Ini bisa dipakai berulang-ulang Jadi setiap kali kita beli diamond painting pasti dapet Kita enggak usah ganti setiap kali Kecuali kalau misalnya patah atau emang mau ganti gitu ya Jadi juga bisa banyak orang yang bisa pakai Dan glue ini biarpun kelihatannya kecil begini Hanya sejempol Tapi dipakainya tuh banyak banget Eh sorry Dipakainya tuh sedikit sekali Jadi mungkin cuman segitu aja di ujungnya aja Oke Nah sekarang yang pertama-tama begitu datang tuh biasanya tuh Tuh Ada lekukan-lekukan begini Ini enggak apa-apa Tapi biar kita enak ya bikinnya Lebih baik kita ratain aja dulu Kalau misalnya enggak buru-buru mau dibikin Kita bisa taruh buku yang tebal di atasnya Jadi dia bisa flat Bisa lurus Kalau misalnya mau langsung dibikin begitu sampai Ini kita gulung balik aja Nah Dengan cara gini Dia nanti kan enggak bakalan masuk ke kita Kalau misalnya pas lagi dibuat Nah begini Ya ini kan agak mending Jadi enggak Ngerol masuk ke dalam gitu Di atasnya ini kan ada Ada plastik tipis ya Ini nih untuk memproteksi Lem yang di atas ini Jadi jangan dibuka semuanya ya Mau yang mana yang dipakai aja Mau yang mana yang mau dibikin Baru terus dibuka sedikit-sedikit Seperti gini Nah Kalau menurut saya Karena saya tuh Pakai tangan kanan Jadi saya pasti mulainya tuh dari kanan Jadi bukanya tuh begini Nah Jadi sambil jalan begini Enggak bakalan kena Lemnya ini Enggak bakalan kena Ketangan saya Kalau misalnya saya dari sini Ini bakalan susah nantinya Tapi lagi-lagi itu tergantung dengan kebiasaan Dan biasanya sih Kalau misalnya lem ini Lebih baik enggak dibuka semua Karena kalau misalnya dibuka semua Dan kena debu Takutnya lama-lama itu Enggak bisa Kita nempel Oke Nah sekarang ini toolsnya Jadi pertama-tama Itu Pakai lem ini Ini ya Nah Toolsnya itu Ujungnya tuh Dari beras Dari tembaga seperti gini Dan ini kan kosong Kalau begini aja kan Enggak mungkin kita bisa Ngambil bitsnya ya Jadi terus Pakai glue ini Kita Tusuk sedikit Saya biasa dari ujung Mau dari tengah juga boleh Tapi kan Jadinya enggak rapi ya Dari ujung Sedikit aja Yang penting bisa masuk Tuh Sampai bisa penuh Enggak usah sampai over Karena nanti Tuh Kalau misalnya Begitu kita Tusuk ke bitsnya itu Dia bakalan Sisanya bakalan keluar Jadi sedikit-sedikit aja Yang penting bisa nempel Kalau misalnya terlalu sedikit Dia cuma masuknya Kedalam tengah Jadi enggak bisa ngambil bitsnya juga Ini enggak benar-benar Lem Ini lebih Kayak malam gitu ya Oke Nah Sekarang kita lihat Saya mau coba dari ujung Ini tadi saya udah coba sedikit Nah dari ujung ini Ke nomor 4 Jadi saya buka yang nomor 4 Dan saya tuang ke Trinya Sini Nah Nanti Bitsnya itu bakal Tuh Kelihatan enggak ya Bitsnya itu bakalan Dan ada yang Cekungnya itu di atas Ada yang flat Yang di atas Yang kita pakai itu Yang cekungnya di atas Seperti ini Kalau yang flatnya di atas ini Ini untuk bawahnya Jadi yang rata Bagian yang rata itu Untuk ditempel disini Ya Kalau misalnya ini Ada yang enggak rata Kita giniin aja Nanti dia bakalan Balik sendiri Nah caranya Sekarang tinggal kita ambil Seperti ini Nah Kan dia bakal nempel Nah dan kemudian Kita buka sedikit plastiknya Di bagian yang mau dipasang Kemudian kita tempel Nah Begitu aja Ini lagi ya Terserah mau ke atas Kesamping Itu Sesuai dengan Keinginan aja Nah Begini Kalau misalnya ternyata Ada yang salah Bisa dicukil Begini aja Nah Dia bakalan keluar Dan kita bisa Atau kita bisa angkat Nih Oh Dia ada Lemnya udah nempel Ke bawahnya Itu enggak apa-apa Nah Tinggal kita pasang lagi Ups Nah Oke Kalau misalnya enggak rata Kita bisa ratain begini Bisa dengan garis juga Gitu Nah Kalau misalnya Mau ganti-ganti Aduh Bosen nih Dengan warna ini Tapi warna ini Kok belum selesai-selesai Mau langsung lompat-lompat Kesini Mau warna yang lain Itu silahkan Tapi Sebenernya Saya enggak rekomendasiin Karena begini Karena ini Misalnya ya Kita mau bikin yang Saya mau buat yang pink-pink Dulu aja deh Nah Kalau disini Mungkin gampang ya Karena gini kan Kita bisa begini aja Jadi tangan kita Enggak kena pinggir Tapi kalau yang di tengah Kan Sedikit susah Tangannya Pasti kan Nempel kesini Nah dan itu Sayangnya nanti Kalau misalnya lama-lama Lemnya bisa enggak Lengket lagi Gitu Oke Sementara Begitu aja Jadi bisa mulai Bisa mulai dibuat Nah Ini Jadinya begini Oke Baik Terima kasih Selamat Mengerjakan Diamond paintingnya Terima kasih